Yang pertama, segera kontrol di fasilitas kesehatan apabila kehamilan Anda mengalami pendarahan, walaupun itu sedikit. Itu nanti dia akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi apa ini betul ancaman keguguran atau sudah mengalami keguguran atau perdarahan yang normal. Kemudian untuk penanganan pertama, apabila mengalami pendarahan, harus segera bed rest atau tidur. Jangan banyak aktivitas. Kemudian konsultasikan dengan dokter Anda. Baik dokter. Apa saja pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi jadi keguguran dok? Kita harus mengenali yang seperti tadi, faktor resikonya apa saja. Kalau misalnya pasien mengalami penyakit yang kronis, misalnya ada sakit hipertensi, harus pemberian obat anti-hipertensi sedini mungkin. Kalau sakit gula atau diabetes, harus diberikan obat untuk penurunan gula supaya kadar gula darah dalam kehamilannya relatif normal. Kemudian kalau misalnya ada demam yang tinggi, secepatnya pemberian obat untuk menurunkan suhu atau penyebab dari demamnya ini apa, harus segera diatasi. Tidak boleh kecapean. Kemudian jangan stres. Nah ini yang sering membuat, walaupun simple, sederhana, stres itu sangat berisiko untuk timbulnya flek-flek dalam kehamilan muda. Apa obat-obat hipertensi atau obat diabetes yang diminum oleh ibu hamil itu aman dok untuk kondisi janin dalam kandungan? Beberapa obat yang kita berikan memang sudah diteliti dan diberikan untuk kehamilan itu memang direkomendasikan. Tapi tidak semua obat hipertensi atau obat gula itu semuanya aman. Jadi jangan sembarangan beli, kemudian langsung minum. Jadi konsultasikan dengan dokter Anda atau bidan yang sering Anda kontrol. Baik dokter, terdapat pertanyaan, apakah keguran itu selalu diindikasikan dengan pendarahan pada vagina dok? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!